Mobilnya udah ada di samping saya, sebentar lagi kita mau eksekusi, mau kita lakukan pengerjaannya. Ini adalah paket yang simple yaitu harganya cuma 7 jutaan. Susunan frekuensinya kita bikin sama. Nah, tetapi hasil akhir daripada equalizer-nya itu beda. Bass-nya cukup terasa ya, Mas? Dapet banget loh ini. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio. Nah, kali ini proyek kita tidak terlalu besar, yaitu pemasangan paket simple, murah meriah, tetapi suaranya bisa keren banget. Nah, kali ini mobilnya adalah mobil Avanza Veloz. Ini dia nih, mobilnya udah ada di samping saya, sebentar lagi kita mau eksekusi, mau kita lakukan pengerjaannya. Nah, sebelum ngomongin pengerjaan, ini adalah paket yang simple yaitu harganya cuma 7 jutaan. Nah, yang kita mau pasang ini, walaupun 7 juta sudah dapet prosesor, yaitu dari RC Audio. Lalu yang kedua adalah penggantian speaker split paket domination. Dan subwoofer kolongnya adalah menggunakan subwoofer Sansui. Jadi paketnya kita campur dari berbagai merek, tujuannya agar hemat biaya dan suaranya ideal. Langsung aja kita mau lihat ke proses pemasangannya bagaimana, yuk kita lihat dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu tadi adalah beberapa bagian yang sudah kita pasang ya, sepotong demi sepotong kita kasih lihat. Perlu saya kasih tahu, paket 7 jutaan ini adalah belum meliputi peredam. Nah, untuk peredamnya tadi adalah tambahan. Karena begitu kita mulai bekerja, akhirnya pemiliknya kepengen sekalian masang peredam untuk 2 pintu saja. Nah, untuk peredamnya saya kasih tahu harganya, 2 pintu termasuk akustik adalah 1.880.000 di harga saat ini. Nah, kalau di lain waktu mungkin sudah beda lagi. Ya, langsung aja karena tadi sudah dikasih lihat dan sudah terselesaikan, kita mau kasih dengar dan sedikit bagaimana cara cutting di bagian prosesornya. Yuk, kita ke mobil aja langsung! Nah, ini dia kita sudah di dalam mobil. Sebelum memperdengarkan hasil suaranya bagaimana karena paketnya ini murah termasuk prosesor juga. Nah, tadi beberapa bagian sudah dikasih lihat ya, saya nggak bahas lagi soal letak dan juga bagaimana cara pasang. Kurang lebih secara simpel, speaker 6 in di tempat aslinya serta twitternya ada di atas dashboard. Subwoofer ada di bawah bangku sebelah kiri, lalu prosesor ada di sebelah kanan. Oke, ini langsung aja, saya mau sedikit berbagi bagaimana settingan prosesor kita. Ini sistemnya adalah 2W. Jadi, twitter kiri dan kanan channel 1, lalu kanan channel 2, lalu mid-bass kiri channel 3, dan mid-bass kanan channel 4. Nah, 5 dan 6 itu masuk ke aktif subwoofer di bawah bangku, serta speaker belakang itu direct dari head unit. Nah, tujuannya kenapa? Agar nuansa panggung depan menjadi lebih baik, menjadi lebih kokoh. Jadi, jarang sekali memasang prosesor dibikin pasif crossover. Jadi, selalu kebanyakan kita bikin aktif alias tidak PNP. Nah, langsung aja nih, ini adalah rahasia atau bocoran setting kita. Channel 1, channel 1 ini karena untuk twitter, jadi artinya ini kiri ya, 2 ini kanan. Nah, sebelah kiri saya mau bahas dulu, twitter kiri. Kita berubah dulu, karena semua prosesor yang kategori murah itu biasanya masih menggunakan parametric equalizer. Bukan grafik atau paragrafik, tetapi ini adalah parametrik, di mana 20Hz sampai 20kg, ini dari kolom paling pinggir kiri sini ya, nah, paling sini sampai paling kanan, ini kalau belum dirubah itu angkanya yang bawaan itu full ya, dari 20Hz ke 20kg. Nah, karena untuk twitter, kita geser ke sebelah kanan semua. 20.000Hz atau 20kg ya, lalu 16.000, lalu 12.500, 10.000, 8.000, 6.300, 5.000, 4.000, 3.150, dan 2.500, serta paling ujung 800. Nah, ini untuk twitter, jadi agar masing-masing band itu kebagian kebutuhan twitternya. Nah, ini sudah kita cut, twitternya di cuttingan 4.000Hz, slope-nya minus 12dB, kanan-kiri sama. Nah, kanan-kiri sudah kita lakukan, ini sebelah kanan ya, kita klik. Nah, ini kanan, susunan frekuensinya kita bikin sama. Nah, tetapi hasil akhir daripada equalizer-nya itu beda ya, ini hasilnya nih, bentuknya seperti ini, sebelah kanan dan sebelah kiri, gelombangnya beda lagi. Nah, jadi bentuknya beda ya. Nah, ini bocoran kita, jadi waktu kita setting itu harus tahu betul bagaimana cara kerja prosesor, dan kalau digeser salah satu atau dinaikkan salah satu band, apa yang akan terjadi. Nah, panduannya adalah menggunakan iPad. Jadi, iPad ini sudah di-download aplikasi khusus, yaitu RTA. Nah, RTA ini adanya di Audio Tools, ya. Audio Tools, lalu kita buka, kita sudah download RTA. Nah, di dalam Audio Tools ini banyak banget ya, beberapa aplikasi yang bisa mengukur desibel, bisa mengukur grafik, bahkan juga ada SPL-nya. Nah, untuk mikrofonnya ini adalah pakai UMIX 1, paling lama sudah kita pakai, referensinya menggunakan download dari iPad agar lebih akurat. Oke, kembali lagi, itu channel 1 dan 2, tadi Twitter, lalu channel 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 sama, karena kebutuhannya adalah mengatur frekuensi mulai dari 2000, nih. Dari 2000 ke 55 Hz, ya. Ini mid-bass, mid-bass kiri. Slope-nya adalah minus 18 dB, atas-bawah. Nah, artinya, dari grafik yang tersedia karena jumlahnya terbatas, kita geser ke bagian mid-bass saja. Kalau tadi, channel 1 dan 2-nya adalah digeser untuk ke bagian Twitter-nya saja. Nah, caranya seperti itu. Nah, saya tidak terangkan secara detail, tapi ini adalah hasil dan bagaimana cutting-annya di mid-bass itu seperti tadi ya, 55-2000, jadi band pass. Nah, channel 4-nya juga sama, ini sebelah kanan, serta lagi-lagi hasil equalizer-nya atau grafik bentuknya beda, nih. Ini kanan seperti ini, dan sebelah kiri itu seperti ini. Oke ya, sudah jelas ya. Nah, ini untuk subwoofer. Subwoofer-nya kita cutting di 60 Hz, ya. Slope-nya minus 18 dB. Kanan dan kiri, sama. Nah, ini adalah bocoran saja, ya. Walaupun setiap mobil pasti hasilnya berbeda. Nah, untuk domination di mobil Avanza, main aktif, kita lakukan dengan cutting-an yang seperti ini. Nah, hasilnya tadi sudah ideal banget. Saya mau kasih lihat hasil grafik dulu, ya. Jadi, kita akan perlihatkan ini grafik yang setelah didapat seperti ini. Suara angin luar, ya. Bocor, karena mobil ini tidak terlalu kedap. Kita mau coba. Nah, ini adalah hasil grafik secara keutuhan setelah kita EQ ketemunya jadi seperti ini, ya. Kita mau buka. Nah, kita bikin seperti ini, ya. Jadi, mulai dari high frekuensi, rata-rata, hampir sama, lalu ada ke mid, mendekati mirip-mirip saja, basa peradaan naik. Nah, di dalam pengukuran ini jangan dilihat bahwa grafiknya harus sama seperti ini. Kita gedein, ya. Jadi, tentunya ini hanya alat ukur, jadi panduan. Tapi, kurang lebih hasil yang setelah kita dapat, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau mau diplotin satu-satu, itu nanti akan kelihatan, ya. Kelihatan per grafik seperti apa, nih. Contoh, ya. Kita coba. Nah, untuk tweeter saja, kita lihat sebelah kiri, ya. Nah, ini kiri. Lalu, ini kanan, ya. Dan ini mid-bass kiri. Nah, seperti itu. Lalu, mid-bass kanan. Nah, begitu bunyi semua, hasilnya seperti yang tadi, ya. Seperti ini. Oke, ya. Jadi, ini hanya pemberitahuan bahwa yang kita setting itu per channel, kanan dan kiri, atas bawah, dan juga subwoofer. Setelah masing-masing kita jazz, grafiknya paling ideal berapa, baru dipertemukan. Jadi, tweeter kanan dan kiri coba bunyikan. Lalu, tweeter kiri dan mid-bass kiri dibunyikan, begitu juga kanan, dan setelah itu digabung. Nah, setelah digabung, grafiknya ada yang melintir atau tidak, plus didengarkan suaranya aneh atau tidak. Nah, itu yang kita lakukan dalam men-setting. Oke, langsung aja nih, kelamaan katanya. Test poin dulu, ya. Karena yang kita mau cari adalah nuansa panggung, ya, harus hidup. Penyanyinya di atas dashboard, musiknya ada di belakangnya. Lebarnya juga terasa, serta tinggi panggungnya terasa. Nah, walaupun tweeternya baru ditempel seperti ini, pasti kita sudah merasakan kira-kira suara orang di mana, simbol atau alat musik atau suara drumnya ada di mana. Untuk testingnya nih, kita pakai track 5 dulu, ya. Far, center, mid. Far, center, mid. Center lagi. Center, far, mid. Oke, diulang, ya. Far, center, mid. Center. Center, far, mid. Nah, ini hasilnya nyata banget. Ada di atas dashboard, suaranya kokoh, ya, berbobot. Dan artikulasinya itu jelas. Jadi, center, far, mid. Nah, kurang lebih begitu. Nah, letak itu, saya bikin animasinya nih. Kurang lebih posisinya di sini nih, kita lihat dulu. Far, center, mid. Center. Far, mid. Far, center. Mid. Center. Far, mid. Langsung, tes center poinnya, track 7. Dapat nggak? Abu Doyo, ya. Kita dengerin nih. Abu Doyo. Yang jamaikan di petong. Talenan abang tradisi. Dadi nyoto. Wela dalah. Semar, koyar pengendih. Jadi, kayak dalang. Jadi, letak suara itu harus kokoh. Sesuai dengan suara aslinya. Energinya harus ada. Kita nggak ngomong muluk-muluk. Tetapi, dengan prosesor yang kelas biasa, paketnya juga nggak mahal. Paling tidak, kita bisa bikin menjadi lebih ideal. Menjadi lebih maksimal lagi. Nah, langsung aja, musik katanya. Musik, coy. Musik, coy. Sampai jumpa. Musik, coy. Musik, coy. Musik, coy. Musik, coy. Musik, coy. Bahwa musik itu harus terasa hidup. Letak dan posisinya itu juga jelas. Seperti kick drum itu kayak lebih jauh. Lalu penyanyi kayak di depan. Nah, gitar misalkan ada di sebelah depan kanan dan depan kiri Itu harus sesuai kurang lebih seperti itu Nah, ini CD panduan ya Ini adalah CAN 2018 Banyak juga yang menanyakan Om, beli CD-nya di mana? Nah, di tempat kita ada Lalu ada yang Om, saya butuhnya file USB Kita ada juga Silahkan hubungi WA-nya di bawah sini aja Nah, begitu juga mikrofon nih Om, itu alat settingnya masih ada nggak? Nah, ini baru masuk Kemarin sempat 6 bulan Itu nggak ada barang Ini udah ada lagi Nggak banyak Cuma ada selusin Sisa 10 Jadi buruan Siapa yang kepengen Buat belajar atau buat profesional Ini sangat cocok Harganya berapa? Nah, harganya takut berubah ya Saat ini itu kita jual 2.400.000 Nah, itu aja Download-an Download sendiri Itu kalau RTA itu biasanya 490.000 berapa Nah, kurang lebih begitu Oke ya, jadi cukup jelas Satu track lagi mungkin nih Yang agak lebih keras ya Kita akan coba Track 2.5 Nah, ini lebih garang lagi Kecilin dulu Nah, tapi asik ya Padahal lagunya itu lagu Ngebeat ya Ada di sini semua nih Enak ya Nah Lagi-lagi ini hanya tes Nanti pas masuk rev ya Lebih asik coba saya geber Karena ini hanya sub kolong ya Jadi nggak bisa yang Sampai kencengnya banget gitu Nggak Tapi kenceng lah Segini kenceng ya Nah, ini masuk rev Tambahin lagi ya Nah, hidup semua Nah, di sini ada Di sini ada Tambahin lagi volumenya Waduh Nggak ada habisnya Nah, oke ya Jadi ini sub kolong Bisa begini juga Menurut saya ideal Kalau memang hobi Atau pernah bangun musik Sekenceng apa Kalau memang kenceng banget Nggak bisa pakai Undersheed Subwoofer Tetapi kalau kebutuhannya harian Enak dinikmatin Mau lagu ngebeat Mau lagu pop jazz Rasanya masih membantu Untuk mengeluarkan bass yang lebih enak Walaupun lagi-lagi ya Jangan diadu dengan audio Yang sudah upgrade lebih tinggi lagi Ada kelasnya masing-masing Oke Jadi video kali ini Kurang lebih seperti itu ya Simple Murah meriah Hasilnya cukup ideal Semoga video ini bermanfaat Yang pasti dukung terus Dengan cara komen Like, subscribe Dan juga tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa di video Selanjutnya M.A.G